Pemirsa, sementara di Pulau Dewata, Bali sejumlah wisatawan terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk biaya tes PCR yang disyaratkan oleh pemerintah. Mereka tetap melanjutkan liburan karena terlanjur memesan hotel dan akomodasi sejak jauh-jauh hari. Aturan baru pemerintah yang mewajibkan pelancong menyertakan hasil PCR atau swab tes untuk masuk ke Pulau Bali tak menyerutkan niat wisatawan berlibur di Pulau Dewata. Hal ini tampak dari kedatangan wisatawan di bandara yang tetap ramai. Petugas bandara terus mengimbau wisatawan yang datang untuk mematuhi protokol kesehatan. Sejumlah wisatawan mengaku harus mengeluarkan biaya ekstra untuk membayar tes PCR. Mereka memilih tetap berlibur karena terlanjur memesan hotel dan akomodasi selama mereka berlibur di Bali. Mereka udah kebeli dari jauh-jauh hari kan? Ya, tadinya mau tanggal ada bangguman swab. Jadi ini ada swabnya, maunya tanggal 25, cuman pasti rame banget kan, takut Natal. Kalau rapid kemarin kita sampai 400 kan, tapi pas yang swab itu satu orang 1.650.000. Jadi kali ini saya bertujuh yang dikasih, yang anak-anaknya tiga. Aturan baru pemerintah terkait liburan Natal dan Tahun Baru bagi wisatawan yang menuju Pulau Dewata berimbas pada turunnya jumlah calon penumpang pesawat di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur. Jika sebelumnya jumlah penumpang maskapai penerbangan tujuan Bali jelang liburan Natal dan Tahun Baru selalu penuh, namun kini hampir separuh penumpang pesawat tujuan Bali melakukan refund atau reschedule. Sistem reservasi sudah banyak yang melakukan reschedule, refund seperti itu. Oh gitu ya? Iya. Penumpangnya turun berarti? Iya. Di sistem online sudah banyak yang melakukan. Alasan refund? Itu tadi, was-was dari peraturan daerahnya itu tadi. Karena harus menggunakan swab antigen itu. Sebelumnya, pemerintah keluarkan aturan baru terkait liburan Natal dan Tahun Baru bagi wisatawan yang akan menuju Pulau Bali. Para pelancong harus menyertakan hasil swab atau PCR sebagai syarat masuk ke Pulau Dewata. Aturan ini sebagai antisipasi terjadinya lonjakan atau kluster baru pasien positif COVID-19 setelah liburan panjang. Tim Liputan Nainews melaporkan. Halabatuka Tahun Baru Tahun Baru Terima kasih.